Saya dan tim Indonesia Berterima kasih kepada Pak Menpora dan Pak Ketum PBSI Udah atas supportnya, bantuannya Buat kita disini Kalau bisa Makin dibantu Soalnya kita juga bingung mau ngapain kan Habis ini juga Semua juga pasti masih pengen main Malah ada yang belum main Gak boleh datang ke lapangan Dan Kita juga sangat kecewa Udah jauh-jauh kesini Udah latihan Udah cukup lama, udah persiapan buat kesini Dan disini Bukan kalah, malah gak boleh main Markus, mewakili teman-teman lain Adakah kemudian keterangan atau statement Dari teman-teman lain soal kejadian ini? Ya, semua Hampir sama kayak saya, pasti kecewa banget lah Semua, sampai ya Kita juga shock juga pasti Udah Udah habis main Ada yang baru kelar main Langsung di Gak boleh naik bus Ya, katanya Apalah Gak boleh naik lift Takut Close contact apa gimana Mesti jalan kaki dari hallnya Berarti selain ada diskriminasi Bahkan bukan hanya dalam Posisi bertanding Dalam pertandingan Bahkan di luar pertandingan pun Seperti itu Ya pas Dia katanya Apa Kita dapet Di tracking gitu Terus kita gak boleh naik bus Yang Kalau saya kan udah habis main Saya pulang duluan Nah yang pas terakhir itu Yang pas udah dijemput Yang terakhir tuh Aksanendra Sama yang tim-tim lain Langsung disuruh pulang Jalan kaki Gak boleh naik bus Terus gak boleh naik lift juga Yang dapet itu Harus naik tangga Apa pertanggung jawaban Lebih jauh dari penyelenggara Atau BWF Sampai kemudian Tim Indonesia Mendapatkan perlakuan Seperti itu Tidak bisa naik bus Harus berjalan kaki Ya gak ada Cuman dia bilang Saya Angkat tangan gitu Kayak apa Lepas tangan gitu Gak Gak bisa Ngapa-ngapain Soalnya ini government issue Bilangnya gitu Subur ayam Kalo diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Sampai kemudian Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!